Oke Bang, jadi kita lagi ngetes untuk kaki-kaki mobil sweep Mudah-mudahan bisa terdengar Bang ya untuk bunyinya ini Bang Oke Bang ya, jadi begitu Bang untuk bunyinya Bang Ada bunyi gemerincing Assalamualaikum Bang, jumpa lagi dengan Otto Borneo Channel Video kali ini kita ada pekerjaan untuk Suzuki Sweep tahun 2008 ya Jadi untuk keluhan mobil ini ada bunyi pada kaki-kaki Nah, jadi untuk kronologi mobil ini Pemiliknya sudah melakukan penggandian part-part yang lain Seperti shockbreaker, link stabil, terus lower arm Nah, kan tetapi katanya bunyi masih tetap ada ya Nah, jadi untuk menghilangkan bunyi itu Beliau minta diturunkan untuk rack steernya Karena kata bengkel resmi juga Rack steernya sudah kena ya dan harus ganti satu set Nah, cuma untuk di bengkel kita Dilihat kondisi juga ya Apabila masih bisa memang di service ya kita service Cuman gak jaminan seperti yang baru gitu Bang Jadi harap dimaklumi ya Kalau service rack steering itu kadang-kadang bisa Apa ya, bisa mulus dan lancar Nah, bisa juga malah gak jadi-jadi gitu maksudnya Oke, jadi disini untuk rack steer sudah kita turunkan ya Nah, untuk Suzuki Sweep Ini harus turun crossmember Ya, untuk melakukan penggantian Busing rack steernya Nah, juga untuk bongkar motor EPS Karena motor EPSnya ada di bawah ya Bukan seperti mobil Outlander ini Ini juga rack steering ya Ini rack steering Cuman ini sudah selesai kita kerjakan Tinggal test drive Nah, jadi kita mau bongkar Motor EPSnya Ya, ini sudah di bawah Dan sekalian cek yang lain-lain Maksudnya Siapa tahu aja ya Kabel join atau Karet stabilizer itu ada Miliki masalah juga ya Atau udah aus Minta ganti Nah, jadi cukup simple ya Untuk Kaki-kaki depan Suzuki Sweep Ya, seperti ini mas bro Ya, hanya rack steering Terus lower arm Nah, yang tinggal di atas Hanya shock breaker dan rip sub Nah, ini nanti service rem juga Nanti Oke Jadi kita periksa dulu Untuk komponennya Nah, seperti yang dilihat Untuk link stabilizer ini Kayaknya masih Baru ya Kelihatan kok Kalau yang baru itu Dari Asnya ini Masih kelihatan Apa namanya Bersih ya Nah, kebetulan Untuk Rack steering ini Belum pernah Kata pemiliknya Belum pernah Di otak atik Ya Jadi Dari baru Dia Tangan kedua Tangan kedua Cuman Waktu dia pakai Itu kilometer masih Kurang lebih 40 ribuan Kalau nggak salah ya Ini udah kilometer 100 ribuan Ya, dia minta Rekondisi lah ya Mudah-mudahan Masih bisa Kita Service lah Intinya begitu Kalau beli satu set kan Lumayan mahal Nah, untuk Abang-abang yang belum paham Mungkin ya Saya sedikit menjelaskan Untuk Rack steering Yang tipe Motor di bawah Seperti Suzuki Sweep ini Splash Terus Jenis Honda Kayak Honda Prit Mobilio Dan BRP Nah, kalau yang motor Di bawah Seperti ini Itu jarang sekali Ada yang Aftermarket Atau merek Yang biasa ya Biasanya itu Yang original Atau nggak Original copotan Begitu bang Jadi Lumayan mahal ya Untuk Penggantian Rack steering Yang Baru Atau copotan Itu kalau copotan Ini ya Di angka 45 jutaan Ya itu Pasti tuh Tapi kalau copotan Juga nggak tahu Kualitasnya Nanti Kita pasang Baru ketahuan Nah, kalau yang Ori Itu pasti 10 lebih lah ya Seperti Honda aja Kan ada yang 13 Ada yang 16 juta Gitu loh Nah, jadi Solusinya gimana Jadi ya Solusinya kita Service dulu Biasanya yang bermasalah Bagian busingnya Situ ya Itu aja sih Yang bikin Bunyi ya Kalau Bermasalah di bagian motor Itu biasanya Atau Tok-toknya Itu Sensor toknya Itu Biasanya berat Nah Itu masalahnya Bukan masalah bunyi Tapi berat ya Setirnya berat Oke Jadi gitu tadi Untuk penjelasan sedikit Mudah-mudahan Bisa dipahami Oke, kita lanjut Mau bongkar dulu Untuk Rack steeringnya Sampai jumpa Oke, jadi Ini yang mau kita Ganti Ini sebenarnya sih ya Memang aus Dia minta Yang lebih kuat Itu ya Pakai teplon Kalau ini kan plastik Jadi lentur Kalau kita belikan yang Ori kayak gini Plastik juga Sama Dia tipenya Yang cuma ada Cantolan Seperti ini Jadi kalau Kuncinya Cuma cantolan Ini aja Kalau lepas Dia salam Oke, bang Yang paling kita Bikinkan di bubut Nanti Sip Oke, bang Untuk Ini ya Apa Astroda Kita gantikan Karetbud Bagian dalam Karena udah Retak-retak Untuk Karetbudnya Dan Ternyata Untuk Grease-nya Itu juga Habis Kebetulan Ini Sudah Kosong Untuk Grease-nya Nah, itu dia Jadi Sekalian Dan Rem juga Kita Service Untuk Pin Kaliper Juga Biar Nggak goyang Ini tinggal Kita pasang Untuk Karet Stabilizer Juga Kita gantikan Yang Ori Bang Nah, ini Yang Ori SGP Kita pasang Udah Kita pasang Ini tinggal Kita Nanti Rakit Untuk Reek Staring Bang Ya Oke Jadi Untuk Busing Teplon Sudah Kita Bikinkan Ya Menyerupai Aslinya Ini Lebih Presisi Mau Kita Rakit Lagi Ya Yang Yang Pasti Ini Lebih Presisi Daripada Yang Aslinya Dan Dibikin Agak Lebih Panjang Kalau Yang Aslinya Itu Kan Agak Pendek Dikit Ya Oke Rack Staring Mau Kita Rakit Lagi Dalamnya Kita Kasih Grease Oke Moskuh Times Death Tidak 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 Lagi Tidak Tidak Oh pase ��ivan oke Bang jadi udah selesai kita rakyat di bawah ini mau kita pasang lagi ke unitnya Bang ya oke mudah-mudahan tidak ada kendala untuk pemasangan Oke Bang untuk sweepnya sudah kita naikin lagi Bang ya ini masih kita lakukan pemasangan untuk bagian bracket mounting-montingnya ini tinggal pasang ban nanti kita coba lagi bang untuk unitnya Oke Bang kita tes di jalan rusak Bang ya masih jauh ini siaman Bang gemberincingnya udah nggak ada lagi ya nah Insyaallah untuk mobil ini kayaknya udah aman banget nah semula itu waktu buka kaca seperti ini tuh kedengeran banget ya merincing oke Bang jadi itu tadi kita tes lagi bang sebelum penyerahan unit jadi untuk mobil ini Alhamdulillah sudah clear Bang like as 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 as